Berseret bisa, 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 coba Tiga berat ekat nyata di Bukat itu pasal banget yang beruntung Jadi ya gitu, gitu juga ya kan Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama aku Esra Mani Buruk Dan kebetulan hari ini weekend Aku mau jatuh teman-teman untuk mengatakan Bang Brando Maman Atau 3K Bang Brando itu atlet MMO guys Jadi kita sekarang ke tempatnya Bang Brando Ayo, kembali Esra Oke kan kawan, Esra sekarang udah sampai di tempat latihannya Bang Brando Maman Atau 3K Kesan pertamanya, wow tempatnya ini memang luar biasa ya Di alam memang Sejuk, luar biasa aku Gak sabarlah mau turun Ayo, kita turun langsung Kita ketemu Bang Brando Oke oke oke, gantuan Kita udah sampai di tempat latihannya Bang Brando Begini ada tuh Nah, aku mau turun Apa? Semai kopi Karena airnya warna kopi Kopi lastik Jangan lupa langsung subscribe Youtube kita ini guys Subscribe, like, and comment Tentunya share, 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 share Keseluruh penjuruh dunia Oke Dan ini suasana lokasi Kemiya Bang Brando Kita mau nunggu Bang Brando Datang ke Oke Kita tak mau nunggu Nunggu Keseluruh Oh Tengok Ini Bang Brando Tengok mana Tengok kan Oke Oke Pokoknya kita ceritakan seru-seruan Di Wigan 14 Januari PTW Selamat teman Ini masih kan Suasana tahun baru ya Jadi karena ini kali pertama Masih jumpa Aku mau kenalkan ini Selamat Selamat Oke Tinggalnya di Semalun Tadi sukunya Batak-tahun Aku tak larah kan Aku perangkat nangis Oke Oke Jadi Bang Brando Kita hari ini cerita seru-seruan Gak bisa global yang terberat Sampai sentai aja Supaya kita fresh lagi di awal tahun ini Semangat di awal teman-teman Mampus ya Semangat Semangat aja Semangat Semangat Oke Nanti ini Bang Sebagai Bentuk Ataupun bukti pertemuan kita Pendang pertama kita Aku mau kasih Bukan sepanjang Aku 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 mau kasih pantung dulu sama Abang Atau si pantung Tapi sebetulnya Polen sama Abang Di tangan-tangan juga Gado-gado Pasti ada kan Oke Langsung aja Aku Pantung sama Abang Tapi Dibaik pertama Abang Sabun Cakel Gitu ya Oke Jalan-jalan Tanah Karo Sakel Jalan Gado-gado Sakel Oke Akhirnya aku Ditunggu dengan Bang Brando Oke Sekarang lagi Salah kenal Kesan pertamanya Sampai di tempat laguan ini Lu biasa sejuk sih Tadi udah terguna dalam hati Untuk Gak usah pah Pulang dari sini Sini aja Lagu itu Tapi Gak maaf Tinggal di sini Adem-ademan aja Bang Brando Mau tau kan Apa sih Filosofi dari Gunatan Tato Di Jadabang Brando I like it Oke Apa itu Satu jam Juga Ami Just Kita mau Kita mau Kita mau Kita mau Nanti Kita Apa yang kita Biasa Apa yang kita lakukan Biasa Apa yang kita lakukan Itu meskipun Itu ada Emosi Sampai kita Lagi komunikasinya Kita Lanjut Di sana Oke Kita lanjut Ya Oke Jadi ini Tempat seperti ini Jadi dia Langsung di penjara sungai Jadi dia Untuk jogging Jogging Suasana jogging Itu dia Masih sebab Cocok Ya Disini Kita kan Kau butuh Untuk apa Orang-orang gitu Apalagi Khusus Sudah Dibara Diri Butuh Fokusan Apa Semua Jadi Disini Tempatnya Itu Dan Ini pun Sebetulnya Belum Terlalu Siap Ini Masih Masih Apa ya Bang Langsung Kembangunan Ini Masih 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 Tapi Untuk Diversiapkan Ada Event Tandingan Apakah Itu Sudah Bisa Digunakan Juga Laya Disini Juga Ada Sungai Ada Sungai Sungai Pokoknya Dan keren kaling awal mula terjun di dunia-dunia pertumbukan ini bisa diceritakan sedikit aja Bang Brando awal mulanya bisa berkarir di Onefight MMA Iya aku aku agak beda dia sedikit dari perjalanan itu bagaimana di dunia ini sama CK meskipun kami sama nih Oh iya iya kami waktu Audi itu sama jumpa di Jakarta tapi aku belajar bela diri itu itu biar bisa berpahmi aku disitu karena gara-gara hidup yang panah ini bisa melindungi orang-orang di sekitar gitu ya iya 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 berarti nanti orang-orang bisa melindungi aku ya hahaha itu makanya Jalan Tarat nih dari Medan ini sampai ke itu ke Jakarta berapa hari bang? 3 hari, 3 malam juga kita di Jalan gue dengan bapak itu cuma kami berdua ganti-ganti kami bawa mobil, mobil kijang tuh sampai di Jakarta nah akhirnya itu kan makan itu tidak teratur istirahat tidak teratur gara-gara bawa mobil kan sempat demam juga nih demam apa gitu orang-orang badan tapi gara-gara tekad niat tadi untuk main di situ nah itu mengalakan semua ah mengalakan itu semua diri orang-orang percaya diri ya di situ, percaya diri? oh dan aku jumpa sama Jika, iya lupanya ada juga Jika kan gitu oh sebenernya udah kenal dengan Jika? sebelum main di OneFight? sebelum main di OneFight kita bakal kenal sama Jika, tapi kita adalah latar belakangnya hampir sama kisahnya kenapa maka Jika terjadi oke oke ini yang seru ini, oke lanjut bang? gitu dulu nah terus akhirnya disitu tapi si Jika ini sudah lengkapin kan gak ada yang jaga ngukup atas siapa? oh mati nah emang Jika ya mati itu ya? keren kali kalau waktu kayak gini, ih mah aku apa lagi? akhirnya Tuhan Salamitua dan termasuk nilai yang memoskan gak dapat nilai aja lah kami kan akhirnya di situ Bapak itu tidak sangka, akhirnya susah-susah saya singkat cerita tanding pertama lagi dan itu aku belajar cuman kayak belajar apa yang aku tahu juga aja dan itu aku cuman memotalkan tekad tadi aja, letal dan tekad itu wow ini yang paling penting ya weh iya 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 ternyata berbeda ternyata bang setelah masuk disitu udah tau ya bang? tapi disitu pertama belum, ketika sudah selesai berpikir, kerenungin, oh rupanya gak pisang dia ada berkelahi di jalan sama di arena iya ya yah Yahруж maksudnya padahal di arena satu orang satu nih hmm kalo di channel kan bisa kita lebih dari satu lawan kita nah itu kan bisa, tidak terlalu sulit kita mengalankannya tapi ini kok beda ya? gitu nah rupanya Aqsord yang dipelajarin itulah aku belajar belajirlan jiu jitsu ku kumpulin uang dan ada pulak beberapa kawan-kawan mau membantu Terus akhirnya aku latihan pertama kali belajar di situ ke Tanggerang. Nah itu kan aku tanya si JK. Awalnya JK juga. Aku dari JK juga. Itu kayak mana di situ bagus nggak? Bagus dia kasih masukkan. Tapi si JK ini kan sudah ada yang membayarin dia dari Batam kan. Ada mencongkongnya lah. Sedangkan aku masih mencari-mencari ceci dirim. Iya. Terus cerita akhirnya di situ lah belajar. Belajar bagaimana, teori apa, kuncian, banjilan jiu-jitsu. Akhirnya bagus. Terus cerita berapa pertandingan itu aku menang dari kuncian. Jadi orang menilai itu aku itu seorang main drag-drag. Apa main kuncian itu main bawah gitu. Ternyata kan striking. Main jalanan gitu kan. Lebih suka bawa kupu-kupu. Tapi ketika aku mendapatkan ilmu yang emas itu. Dan aku buat selalu efektif. Oh iya. Teknik kuncian itu ya bang? Istilahnya apa itu bang? Teknik kuncian itu. Dia banyak sih. Tapi aku dulu lebih suka itu kayak gulit encuk. Karena itu paling orang sering cukup mokul. Dia langsung kodok ke bawah. Lehernya langsung ada di sini. Jadi lebih suka ingin itu. Berarti terakhir kemenangan abang rata-rata itu karena teknik kuncian ya? Hmm. Sampai orang berpikir kayak gitu. Dan akhirnya là situlah sampai mendapatkan sabuk. Juara perdana di kelas 52 kilo kan. Nah disitu aku buat kendanganan pemain tercepat. Yang 15 detik. Buat. Nah akhirnya menang KO. Disitulah bubuk-bubuk. Nah akhirnya makin dikenal. Aku betarung. Tandanya 15 kali betarung kayaknya. Percaya diri, jangan takut, dan tetap berlatih. Itu aja begini ya, Bang, ya? Iya, kita berani dan kita bersyukur. Bisa ya, semua akan ditemudah. Percayalah, percayalah kasihku. Jadi, opi-opi semua teman-teman? Ini untuk sementara, kita bikin itu, dia kayak maka kema. Kemak-kema, dia dapat suasana alamnya. Nah, nanti itu bakalan kita buat itu kayak mes-mesu gitu. Kayak ruangnya sampah gitu ya. Ini konsepnya apa ya, Pak? Supaya tutup lagi susang alam, dikema gitu ya? Iya, iya. Kayak ini untuk? Nah, inilah tempat saya bersantai nih, sehari-hari. Di sana ya, Bang? Rumah? Rumah enggak? Enggak rumah, kita enggak apa. Kayak istana, Bang. Kalau rumah bagiku gitu, Bang, sempat. Kalau aku jadi memang lebih suka kayak nasambah sendiri. Kalau kamu harus usah, sayang-sayang. Jadi, memang menurut di sini ya, guys. Ada botol-botol limuang, terus ada modali-modali, gitu kan ya. Maksudnya kayak memang seniman kali ya, Bang, ini ya. Guys, ganti selain petiju, juga suka seni gitu. Jadi kayak mungkin Abang Merendo ini nyambi jadi seniman kali ya, guys. Ini ada modali-modali pantai. Siapalah! Ada koleksi body pack. Ini ada warna copot. Terus ini ada koleksi seperti juga. Ada seperti juga. Koleksi jacket. Tapi ngomong-ngomong, guys. Abang Merendo di sudut. Lagi ngapain, ya, kita niat dulu. Orang Merendo buat apa ini? Ini kopi. Kopi, kopi. Oh, ada. Ini aneh juga. Ini minuman yang segar. Wow. Terbaik. Itu, Bang, botol-botol minuman itu memang sengaja abang buat disitu untuk koleksi? Atau suka memang koleksi botol-botol minuman gitu? Ya, kalau lihat sih, abis diminutnya di kajang aja, panya, ya, kan? Oh, suka aja gitu, ngajak? Ya, memang dibuangkan. Nanti kok ada banyak gitu, kita botolkan. Botolkan uang lagi beli lagi. Oh, tapi jadinya kayak senia dia, ya, Bang. Dijijirkan, gitu. Kayak botol-botol minuman di koleksi. Ternyata nantinya itu, kalau udah banyak, dibotolkan jadi muang. Iya, terus hendik lagi. Namanya gitu, ya. Oke, kita santai duduk di sana, ya. Oke. Oke, langsung disembuhkan sama Tiger Karo. Tiger Karo. Itu ngomong-ngomong yang buat judulkan abang siapnya itu? Itu, awalnya, ada juga tuh ceritaan abang siapnya itu. Oke. Bagaimana ceritanya? Buong-ngomong yang buat kita yang buat kita. Buong-ngomong. Terima kasih.